Pertama, wanita hamil itu sebabnya Sebetulnya sehat, bukan orang sakit Jadi sebetulnya Wanita hamil itu Hendaknya berpuasa Kalau ternyata dia berpuasa Dan bayi-bayinya sehat-sehat saja Dengan kita berpuasa pun juga Ternyata bayinya tidak terpengaruh sama sekali Lebih baik berpuasa, kata para ulama Ruhsah itu kalau kita Merasa khawatir Atas yang pertama Diri kita Atau yang kedua Khawatir atas bayi kita Kalau ternyata Atas diri kita tidak khawatir Atas bayi kita juga tidak ada kekhawatiran Tetap dia harus puasa Jadi diberikan keringanan Wanita yang hamil itu Karena dua alasan tadi Yang pertama karena kekhawatiran atas dirinya Atau yang kedua Kekhawatiran atas janinnya Kalau misalnya dua-dua ini tidak ada Maka tetap dia hendaknya berpuasa Jangan Apa namanya Apa namanya Meremeh atau meringankan Meringankan masalah ini Jangan Tetap Walau memang ibu Masya Allah badannya kuat Hebat Berpuasa pun ternyata bayinya Tetap enak-enak saja Enjoy Maka pada waktu itu Lebih baik ibu tetap berpuasa Ya Wallahu'ala